masih di topik bocah angon dan kita akan melihat gambaran mendunia tentang karunia itu sebelum bocah angon di masa antara ya di pertengahan ada sebuah ada sebuah julukan diberikan oleh orang yang punya karunia yang sama dia satu kali disebutkan dengan julukan God the Seer sang pelihat yang didatangi oleh Raja Saul Saul ini kalau kapitalnya dibalik luas meluas dia large and big high sampai di angka satu angka satu kapitalin aja oke jadi God the Seer menjadi sebuah karunia profetik kenabian yang juga kemampuannya dan catatannya diambil dicuri lalu muncullah wali nabi tokoh ini tokoh itu dan kalau kita tarik semua apa yang bilang kayak bicarakan hanya terbatas diadam hawa konspirasi dan sekuler itu sebabnya bukumu kalau dibaca kapitalnya menunjuk sekuler nggak lain dari itu lalu bagaimana kalau anak-anak membaca itulah pengaruhnya apa anak-anak menjadi enggan tapi karena dipaksa oleh kondisi dan terkondisikan dengan satu sistem yang membalut semuanya maka jadilah seharusnya saya mengutip guru saya juga berkata begini seharusnya kau ditinjau dari waktu kau tidak lagi makanan yang empuk tapi kau yang keras dalam artian saya mau jelaskan harusnya kualitas kita sudah terbang dengan motor bukan macet-macetan yang menggambarkan sakit kita di dalam darah pun jamming bukan sibuk karena kutukan akibat ulah kawin mawin makan minum bahkan untuk mengecilkan badan saja dengan cara yang benar kita gamblang nggak tahu ambil sana ambil sini ambil sana ambil sini pada logika kita dan arahan-arahan kehidupan itu dengan mudah saya bisa melihat lemak orang karena oligarki dan kedepan apakah Dubai bisa seperti itu nanti dulu kenapa karena timur tengah lah yang menyebabkan gambarannya itu sebabnya antrian emak-emak ada di minyak goreng itu sebabnya ada minyak visio itu sebabnya magilus antikius saya menggambarkan satu fenomena satu gambaran ima apa ya ima magi image illusion kalau anda tambahkan i di magilus maka dia akan menjadi imagilution kita tahu bagaimana ekonomi dikuasai iluminati dengan logo segitiga kita tahu bagaimana sejarah lapisan masyarakat dari sejak zaman Mesir mari kita sadari dan mari kita fair kalau anda memang tidak butuh bocah angon di ujung silahkan jalani sendiri tapi kalau anda butuh jangan memunafikan yang paling pantang adalah tempatkan kapital dan kehormatannya tidak ada lagi bahasa kiri ya bilang tidak tidak bilang ya karena itu akan memperburuk keadaan anda bukan memperburuk keadaan saya anda buruk saya lebih tampil kenapa? karena saya mengkonsumsi apa yang anda lakukan dengan buruk menjadi ilmu pengetahuan saya itu sebabnya saya ingin berbagi supaya apa yang saya alami anda juga bisa mengalami tapi sayang saya sudah terima tugas berikutnya dari spiritual, leluhur, whatever kalian bisa tahu bagaimana Satrio Piningit bekerja saya punya dimensi saya punya kemampuan logika saya bisa tes saya bisa apapun juga yang kalian tidak bisa bahkan cara doa saya bukan lagi dogma, doktrin, agamawi, ritual saya pengenalan akan alam ucapan terima kasih yang tidak baku saya tidak menyeting mereka harus datang pukul sekian dalam kebaktian saya tidak menyeting mereka datang karena saya menyembah dalam pujian yang bagus bahkan kalau mereka saya mau datang, saya datang seperti apa yang mereka mau saya tidak perlu menentukan hari, oh hari Jumat saya akan berada nah semoga datang no 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 what is that? that's a goblok kenapa goblok? karena kutukan Yahudi berhadap dengan tembok ratapan dan kini tertimpa itu juga terkait dengan pembangunan baik Allah itu sebabnya ilmu saya pengetahuan serta saintis itu tentang pembangunan baik Allah blueprintnya yang asli karena blueprint yang asli terkait dengan Adam dan Ang jadi silahkan cari yang lain jika mengharap Satrio Piningit never be lone ranger it will never be jadi beritahu pada dunia God the Seer sudah muncul sama seperti dulu orang Eropa pun datang kemari katakan pada WHO katakan World Organization I don't care katakan pada NATO saya tahu peran apa yang mereka lakukan katakan pada Tuhan waktumu habis nek Nah saat itu misalnya ternyata 박'i